Welcome to my channel Buat yang baru bergabung Jangan lupa dukung channel ini ya Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Serta tekan loncengnya ya Agar kalian tercepat mendapatkan update video terbaru lainnya Nah, saat sekarang ini Pemerintah banyak memberikan bantuan Kepada masyarakat yang kurang mampu Atau kurang sejahtera Misalnya di kementerian sosial Seperti PKH Bantuan pangan DST Maupun bantuan yang lainnya Juga ada di kementerian desa Seperti bantuan langsung tunai Dana desa atau BLTDD Akan tetapi Masyarakat yang akan mendapatkan bantuan tersebut Harus terdaftar di dalam DTKS atau data terpadu Kesejahteraan sosial Yang dihimpun oleh kementerian sosial Kita bisa mengecek Untuk mengetahui apakah kita Atau keluarga kita Atau kerabat kita Termasuk tidak di dalam data DTKS Melalui situs berikut Yaitu checkbansos.6.camsos.go.id Yang bisa dilihat pada layar berikut Bisa dilihat ya ini situsnya Kemudian Untuk kita mengecek apakah kita Termasuk dalam data DTKS tersebut Kita yang pertama-tama Dipilih ID Kita pilih nick saja ya Kemudian kita masukkan Nick yang ingin kita cek Baru kemudian masukkan Anggota rumah tangga Ataupun pemilik dari nick tersebut Lalu di bawahnya ada kode kapca Yang mesti kita masukkan Disitu ada dua kata Yang bisa kita memasukkan Sesuai dengan yang terlihat pada gambar ya Lalu pilih cari Gampang ya Tidak terlalu rumit Tinggal kita tekan cari Nah Cek ke bawah Bisa dilihat ya Disini Bawasannya data yang ingin kita cek tadi Itu terdaftar Di dalam DTKS Dan disitu juga disertakan Ke pesertaannya apa Yaitu kalau disitu BSP Atau Bantuan Sosial Pangan ya Kalau dulu namanya BPNT Dulu mungkin sebelumnya Raskin atau Rastras Sekarang namanya Bantuan Sosial Pangan Selain menggunakan cara ini Ada cara yang kedua ya Kawan-kawan sekalian Nah kalau cara yang kedua ini Lebih gampang Karena kita bisa mengaksesnya Melalui smartphone kita Yaitu melalui aplikasi Nama aplikasinya Yaitu kita coba cari di playstore kita Yaitu Six Nah itu bisa lihat ya Six Dataku Kebetulan saya sudah download ya Jadi saya tinggal buka saja Buat yang belum download Mungkin bisa di download dulu Nah setelah kita buka Mungkin disini agak lama ya Agak sabar sedikit Karena mungkin Kalau saat sekarang ini Banyak yang mengakses Aplikasi ini Jadi Kalau sedikit agak lama Sabar saja Jangan Buru-buru ditutup Oke Setelah terbuka Bisa terlihat Ini adalah tampilan Dari aplikasi Six Dataku Nah disini Disini terdaftar semuanya Data DTKS Bisa kita cek Misalnya disini Informasi-informasi Misalkan Misalkan saya Coba nih ya Status perbaikan data Karena kemarin Menjelang bantuan Untuk COVID ini Kementerian Sosial Melalui dina sosial Di tiap kabupaten Kota Dibantu oleh TKSK Tiap percamatan Itu melakukan Updating data Baik validasi data Yang lama Yang sudah meninggal Misalnya Atau sudah tidak Tidak layak lagi Mereka buang Dan termasuk Pendataan Warga baru Sebagai Yang kurang mampu ya Yang dianggap layak Untuk dimasukkan Kedalam DTKS Untuk menerima bantuan Nah disini Bisa dilihat update-nya Bagaimana Status perbaikannya Bisa kita melihat Provinsi kaum masing-masing Nah ini hanya Sebagai informasi saja Nah tapi Kalau misalkan Kita mau melihat Data DTKS Ataupun kita ingin Mengecek Tetangga kita Keluarga kita Ataupun mungkin Data kita sendiri Masuk dalam DTKS Pilih saya Di situ ya Di DTKS Sama seperti tadi Misalnya Untuk ID Kita pilih Nick saja Baru kita Masukkan Nick Yang ini kita cek Setelah saya Masukkan Nick Kemudian saya Masukkan nama Yang terhadap KTP Atau nama pemilik Dari Nick tersebut Biasanya Di sini bisa Dicek nama Kepala keluarga Ataupun nama Istri ya Karena Biar terkadang DTKS itu Saya lihat Ada yang nama suami Ada juga yang nama Istrinya Kita cek saja Nanti Misal Tetangga kamu Nicknya Nick suaminya Ataupun Nick istrinya Di sini mungkin juga Agak lama ya Mohon bersabar Jangan lupa Di situ juga Tekan Centang ya Agar kamu Jangan Sebagai robot Oke Nah Sudah Masuk ya Sahabat sekalian Di situ bisa Dilihat Dan Kebesertaannya Bisa Dicek Di situ Apa ya Oke Berikut Informasinya Terima kasih Selamat mencoba